ini wah bisa habisin nasi sebakul nih mari kita mulai ya ini adalah bahan-bahan yang kita gunakan ini bawang merah 150 gram terus bawang putih 50 gram ini yang utamanya adalah ebi keringnya ebi keringnya itu saya pakai 100 gram ya kalau bisa 150 gram juga tidak apa-apa soalnya saya cuma adanya 100 gram aja jadi saya pakainya 100 gram terus ini cabe ya adanya cabainya ini kalau cabe segar juga bagus ya ini adalah cabe Jepang jadi kurang pedas saya pakainya seperempat mari kita mulai ya ini sambal ebi kita bikin sambal ebi ini bahan-bahannya semuanya harus kita giling kita chopper nanti setelah chopper seap kasih lihat lagi sekarang kita giling ya jangan lupa sebelum digiling bahan-bahannya dicuci dulu ya ini belum saya cuci sekarang kita mau cuci dan kita giling ya kita chopper ya ini adalah penampakan setelah kita chopper ya kita chopper jangan terlalu halus harus agak kasar seperti ini ya ini cabai ini bawang putih dan ini bawang merah dan ini adalah ebi ya terus kita tambahkan air asem terus jangan lupa garam dan gula secukupnya mari kita bikin ya mari kita mulai pertama-tama kita ongseng ininya dulu ya ebinya karena tadi kita udah kita cuci jadi agak basah dia gitu ya jadi kita ongseng sampai dia itu kering gitu nah ini kita masukkan tanpa minyak ya karena udang ini menyerap minyak ebi ini menyerap minyak jadi jangan kasih minyak dulu supaya nanti minyaknya tidak terlalu banyak jadi kita keringkan dulu dia keringkan dan sampai dia harumnya nah ini udangnya sudah ebinya sudah berubah warna ya dia sudah kering ini kita keluarkan dulu kita pindahkan kita masukkan minyak ya sekarang ya sekarang kita mulai masak ini minyaknya harus lumayan banyak dan kurang lebih segini ya terus kita tunggu dia panas baru kita masukkan yang lainnya ini minyaknya sudah mulai panas jadi kita masukkan bawang putihnya bawang putihnya kita goreng sampai agak harum ya sampai agak harum ya sampai agak harum aja jangan sampai kecoklatan ya baru kita masukkan bawang meranya ya nah kita tunggu sebentar ini nah ini sudah boleh kita masukkan bawang meranya ini kita tuang semua ya dan kita masak lagi sampai dia berubah berubah warna ya ini masih mentah ini nah kurang lebih saya nyalakan ampunnya dulu ya nah kurang lebih seperti ini kita jangan kurang lebih seperti ini ya nggak sampai kering sih nggak sampai kering sih tapi ya setengah mateng gitu ya setengah mateng ya udah mateng gitu udah mateng tapi belum kering gitu aja ya terus kita masukkan jambetnya semua nah ini kita masak lagi kita goreng lagi ini kita tutup ya biar bawangnya tidak keluar ini kita tutup ya biar bawangnya tidak keluar ya karena di keluar saya mereka kalau mencium bau pedas gitu suka apa eh kusami kusami itu apa ya bersin bersin gitu ini sudah sudah itu ya sudah agak kering ini ini jadi kita sekarang masukkan udang eh udangnya ebinya masukkan ebinya nah ini udah mulai ya jadi kita sekarang larukan garam terus kita masukkan gula juga ya jadi ini rasanya nanti eh asin manis pedas gitu terus ada rasa asem-asemnya juga sedikit nanti kita masukkan eh air asem ya yang suka rasa asem ya kita masukkan air asem kalau yang tidak ya tidak usah masukkan tidak apa-apa disisuk aja ini kita bisa mas nah habisin nasi sewu sebak kol ini kayaknya mau nambah terus nih nah ini kita masukkan air asemnya ya nah ini kita masukkan air asemnya ya terus kita masak lagi terus kita masak lagi kita coba dulu rasanya ya kita aduk sampai rata ya kita aduk sampai rata ini baru kita coba rasanya dulu begini aja ya hmm kayaknya kurang manis saya tambahkan gula lagi gula di Jepang kurang manis teman-teman kayaknya dia kurang putih sih ya kita aduk lagi dan kita coba lagi ya hmm udah pas udah pas sekali hmm enak sekali seperti ini nah nanti kita masak lagi sampai agak kering dia dan gula pasirnya tuh larut semua hmm harumnya harum sekali teman-teman harum ini saya pindahkan ke pak sini ya seperti ini dan kering supaya tahan lama kita masak ya kita goreng lagi ini kurang nih kita goreng sampai dia matang kita goreng sampai dia matang ya nggak nggak perlu kita aduk terus ya bentar-bentar kita tunyal ya tidak apa-apa asal jangan sampai gosong aja ini sudah jadi seperti ini ya penampakannya nih teman-teman teman-teman ini ya ini wah, bisa habisin nasi sebakor ni begini ya teman-teman cara makannya nah ini kita makan dengan nasi seperti ini saya coba dulu ya hmm, enak sekali wah, apalagi kalau pakai tangan lebih sedap nih udah ya teman-teman sampai disini dulu lain kali kita ketemu lagi matane bye bye